Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua bertemu lagi bersama saya di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengganti background desktop kita atau background laptop kita secara otomatis jadi kalau misalnya teman-teman nanti pasang background itu setiap beberapa menit dia nanti akan berganti secara otomatis ya dan itu caranya cukup mudah yang pertama disini teman-teman silahkan siapkan fotonya atau backgroundnya silahkan masukkan ke dalam satu folder ya contoh disini saya masukkan background slide seperti ini dan ini saya ambil contoh saja mengganti dengan warna-warna nanti ya teman-teman jadi ada warna merah biru hijau dan juga warna ungu dan jika sudah disiapkan seperti ini teman-teman bisa minimize lalu di sini teman-teman teman-teman silahkan Klik Kanan lalu pilih personalize dan jika sudah disini teman-teman masuk ke dalam tab background eh dan disini kita bisa pilih background picture-nya ini kita pilih yang slideshow eh jika sudah pilih slideshow seperti ini teman-teman silahkan pilih album fotonya ataupun album backgroundnya teman-teman pilih brush saja di sini dan jika sudah arahkan ke folder yang teman-teman teman-teman sudah buat tadi jika sudah teman-teman silahkan pilih choose this folder nanti di sini dia akan masuk ya teman-teman dan disini sudah masuk background slide folder yang tadi saya buat dan kalau kita lihat di sini kita bisa mengganti durasinya jadi setiap berapa menit background itu akan terganti di sini mulai paling kecil itu atau paling sedikit adalah satu menit ya teman-teman ataupun bisa satu hari ini saya berikan satu menit saja Oke jika sudah disini teman-teman bisa pilih misalnya dia mau dipilih secara random atau tidak fotonya atau berganti secara urut kalau misalnya ingin diganti secara random teman-teman pilih on saja kalau kita lihat di sini dia tadi harusnya gantinya warna biru ya tapi nanti mungkin bisa mengacak tidak mengganti jadi warna biru dan untuk cus fitnya di sini teman-teman bisa pilih yang stretch saja ataupun yang feel jadi untuk stretch ini nanti dia akan full size satu background saya pilih yang ini saja Oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa langsung close saja dan kalau kita lihat di sini nanti dia akan mengganti Oke kita tunggu satu menit mungkin videonya nanti akan saya percepat sedikit Oke kalau kita lihat ini sudah satu menit ya 1401 kalau kita lihat dia sudah berganti menjadi warna ungu dan kalau kita cek lagi di sini di dalam folder background slide ini seharusnya dia berganti warna hijau ya tapi karena kita shuffle yang kita hidupkan dia langsung berganti otomatis menjadi warna ungu dan dia akan berganti secara random Oke jadi seperti itu saja untuk video kali ini semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua seperti biasa akhir kata dari saya untuk kekurangannya saya mohon maaf saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya lah diHowl vabarakatuh red mike Terima kasih telah menonton!